Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor batubara ya guys Yang ternyata ada kenaikan untuk hari ini Dan kenaikannya ini kompak ya guys Jadi ini sangat menarik ya Di tengah adanya isu oil and gas naik Lalu suku bunga di Amerika juga naik, inflasi juga naik Dan ada yang memang ingin segera beralih ke EBT gitu guys Atau penerapan EBT ini di Indonesia sudah mulai digarap gitu ya Nah tapi kita pun sebenarnya tidak bisa mengindahkan bahwa batubara ini memang masih sangat diperlukan gitu guys Karena memang Indonesia itu menjadi salah satu produsen terbesar batubara Dan memang ini menjadi sumber pembangkit listrik yang dinilai paling murah ya Meskipun memang ada emisi karbonnya ya Dan itu kurang baik untuk udara Tapi saya yakin kalau misalnya untuk saham-saham batubara ini Untuk 5-10 tahun ke depan mungkin ya Selama EBT-nya itu belum mendominasi Batubara ini masih akan terus bagus ya Masih akan terus dipakai seperti itu guys ya Nah kita lihat untuk harga acuan batubara ya Ice Newcastle ini positif guys ya Untuk di akhir tahun ini guys Jadi sebenarnya meskipun ini saham batubara termasuk ke dalam salah satu saham siklikal Yang dimana teman-teman itu harus tahu kapan waktunya masuk dan kapan waktunya keluar Nah untuk entry di saham batubara ya menjelang akhir tahun ini Saya rasa menjadi waktu atau timingnya yang pas gitu guys ya Karena teman-teman bisa lihat harga acuan batubara ini Di September ini diperkirakan harganya ini 160 dolar per tonnya Nah lalu untuk di bulan Oktober ini diperkirakan akan hijau ya guys ya Ke 168 USD per ton Lalu untuk November-nya naik menjadi 169 USD per ton Desember ke 174 USD lalu di Januari juga masih naik Dan kenaikan ini saya rasa juga dipicu dengan adanya inflasi gitu guys ya Jadi ketika harga minyak itu naik ya otomatis Biaya untuk mengangkut atau memindahkan barang-barang ya termasuk batubara Itu akan menjadi semakin mahal dan ya mau gak mau Bayer itu beli batubara kita pun ya dengan harga mahal Karena biaya untuk transportasinya juga ikut naik gitu guys ya Nah ini kenaikannya ini diprediksi sampai bulan Maret guys ya bulan Maret Tapi nanti kita akan update terus agar teman-teman ini tidak kehilangan arah gitu ya Apakah mau hold atau mau jual atau mau cut loss gitu ya Agar nanti teman-teman bisa terbantu gitu ya Untuk meyakinkan diri sendiri apakah mau di hold saham-saham batubaranya Atau mau dijual gitu ya atau mau beli lagi bahkan gitu Karena saya rasa untuk di bulan September ini Saham-saham batubara masih sangat oke untuk di koleksi ya guys ya Nah untuk yang pertama kita akan membahas ITMG ITMG hari ini sempat naik ya guys ya ke 4%an Tapi turun lagi dan ditutup naik dengan kenaikan 3,25% Ke level 29.350 Setelah 2 hari yang lalu ex-date dividen dan tertahan di 28.400an ya guys ya Jadi kesimpulannya untuk ITMG ini untuk besok sih Kalau misalkan besok ada koreksi ya teman-teman tunggu dulu Tapi buat teman-teman yang mau averaging down ya di harga saat ini saya rasa WNC dulu Averaging downnya itu kalau misalnya teman-teman nyangkut ya di ITMG Averaging yang cocok itu di tangga ex-date ya kemarin 12 September lalu di 13 September Itu masih bisa averaging down Tapi untuk hari ini ini kan udah naik ya guys ya Naiknya pun lumayan cukup tinggi Jadi untuk averaging down di harga saat ini saya rasa kurang begitu maksimal nantinya guys ya Tapi ya itu terserah teman-teman juga gitu nantinya Kalau misalkan dinilai harga sekarang juga oke Silahkan gitu Tapi untuk saya pribadi sih Untuk averaging down itu tunggu koreksi dulu aja Buat teman-teman yang masih hold selama ITMG ya silahkan di hold Kita akan tunggu untuk dividen tahun depan apakah masih akan tetap jumbo Atau akan ada penurunan gitu guys ya Nah lalu untuk harga saat ini buat teman-teman yang belum punya ITMG dan mau beli ITMG Dilihat dulu besok guys ya Kalau misalkan besok sudah kurang kuat untuk naik lagi Saya rasa akan terjadi koreksi terlebih dahulu Tapi kalau misalkan bandarnya ini masih ada amunisi ya Masih ada Masih ada bensin ya untuk menaikkan harga saham ITMG ya Saya rasa teman-teman bisa lakukan trend following Gitu guys ya Jadi silahkan dipertimbangkan apakah teman-teman mau entry di harga berapa Nah kalau misalkan untuk trend following sebenarnya masih bisa ya guys ya Karena untuk ITMG ini upside-nya masih sangat tinggi guys Dari volume transaksi hari ini ada akumulasi Lalu kita lihat ya MACD-nya mengarah ke bawah Tapi ini bisa jadi divergent guys ya Sedangkan untuk stokastik juga ada tanda-tanda oversold ya Jadi ini memang ada divergent ya Bullish divergent seperti itu guys Jadi kemungkinan besarnya ya bisa melanjutkan kenaikan atau terkoreksi Tapi saya rasa sih untuk ITMG ini masih akan kuat naik guys ya Karena upside-nya juga masih sangat tinggi Oke guys kita lanjut ke saham selanjutnya ya guys ya Saham selanjutnya yang kita bahas adalah bayan Bayan resources hari ini naik lumayan cukup tinggi Naik 4,46% ke level 19.325 Nah buat teman-teman yang bertanya nih Kenaikannya ini terjadi kenapa sih gitu ya Nah kenaikan yang terjadi di saham bayan ini dikarenakan ya Datuk lautukwong atau pemilik dari bayan resources ini ternyata tambah barang guys ya Atau beli lagi gitu ya saham bayan atau saham perusahaannya sendiri Kepemilikannya bertambah dari yang tadinya 20 miliar ya 20 miliar lot 20 miliar 350 juta 76.170 lembar Ini bertambah sebanyak 26.100 lembar saham guys ya Jadi memang datuk lautukwong ini ya atau pemiliknya sendiri ini rutin sekali untuk buyback sahamnya Tanpa sepengetahuan kita gitu Jadi tanpa diberitakan pun sebenarnya Datuk lautukwong ini sering sekali ya guys ya Atau pengendalinya ini sering sekali beli saham bayan resources gitu guys Jadi saya rasa sih ada dua kemungkinan ya Kenapa pengendali dari bayan ini beli terus saham miliknya sendiri Ada dua kemungkinan Yang pertama dia memang buyback saham itu ya karena kebanyakan cash Dan tujuannya itu ya untuk menambah kepemilikan aja Tapi ada tujuan lainnya yang mungkin saya rasa bisa menjadi motivasi utama ya Untuk datuk lautukwong ini beli sahamnya terus Yaitu ya dia kemungkinan di suatu hari akan delisting Maksudnya delisting ini gimana? Ya akan merubah bayan resources ini menjadi saham private gitu guys ya Dan kalau misalkan sudah menjadi saham private ya nantinya akan hilang dari Dari bursa efek seperti itu guys ya Tapi ya belinya pun sebenarnya bertahap guys ya Nggak langsung banyak tapi memang untuk hari ini juga ada volume transaksi akumulasi yang lumayan cukup bagus Dari MACD ada golden cross dan ini masih bisa naik guys ya untuk bayan resources Mengingat untuk harga acuan batu bara di prediksi masih akan naik Lalu stokastik RSI juga sudah ada tanda-tanda oversold jadi ada kemungkinan naik ya guys ya Nah jadi untuk bayan resources gimana guys? Apakah sudah menarik atau kita wait and see dulu? Atau teman-teman mau wait and see dulu ya? Silahkan dipertimbangkan Kalau saya pribadi lihat bayan resources ini ya sangat menarik guys ya Karena sudah lama sideways Sudah lama sideways ya lalu ada upside-nya juga lumayan cukup tinggi ya sampai Rp23.000an Ya jadi di harga Rp19.000an ini ya untuk most ya atau margin of safety-nya Ini sebenarnya 50-50 sih guys ya Kalau melihat dari segi teknikal seperti itu guys Kalau misalkan teman-teman lihat disini ada cup with handle ya tapi disini malah sideways lama Biasanya kalau cup with handle itu dia melanjutkan kenaikannya Tapi ini cup with handle tapi dia sideways gitu ya Dan ini ya mungkin tidak bisa dibilang cup with handle juga sih Yang jadi pertimbangannya adalah apakah bayan ini di akhir tahun ini akan melanjutkan kenaikan Kalau misalkan ada potensi seperti itu ya berarti bayan ini atau saham-saham batu bara yang lainnya pun Menjadi sangat menarik guys Lalu kita lanjut ke indi ya guys ya Tadi bayan sudah kita bahas Sedangkan untuk indi Indi ini juga sudah lama sideways Jadi kenaikannya pun hanya beberapa persen ya guys ya Dan untuk hari ini pun sebenarnya kenaikan yang terjadi di indi Belum bisa dibilang menjadi higher low-nya Tapi ini masih sideways aja Dan selama indi ini belum bisa beri keresisten 1140 Saya rasa untuk keresisten selanjutnya Dia masih akan lumayan struggle gitu ya Tapi kalau misalkan indi bisa tembus di 2200 Saya rasa indi ini akan menjadi strong uptrend guys ya Nantinya akan bisa atau kuat melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi Nah teman-teman bisa lihat ada upside sampai keresisten 2800an Jadi absennya masih sangat tinggi Bahkan ini sempat menyentuh area 3300 ya guys ya Untuk indika energi Dan kalau misalkan teman-teman lihat dari PER dan PBV Indi ini menjadi salah satu saham yang menurut saya lumayan cukup murah Meskipun EPSnya ada penurunan ya guys ya Dan penurunannya juga hampir 50% Dari PBVnya 0,60 ya ini 0,6 lumayan cukup murah ya untuk indika energi Gitu guys ya Kita lanjut ke SGER ya Ke saham sumber global energi TBK Nah SGER ini sudah beggar ya guys ya Dari level terendah di 400an Ini bahkan multi beggar guys Nah ini sideways di kisaran 600an ya guys ya Dan kalau misalkan teman-teman masih hold saham SGER SGER maksud saya Silahkan di hold aja Karena ini kemungkinan besar masih akan bisa naik ya guys ya Dan teman-teman yang sudah cuan multi beggar Saya ucapkan congratulations ya Yang sudah masuk di saham SGER dan hold Silahkan di hold aja Karena ini bukan perusahaan kaleng-kaleng guys Sumber global energi ini juga masuk ke dalam watchlist kita ya guys ya Nah untuk SGER Ini di laporan kuartal 2 2023 Naik ya guys ya Dari yang tadinya 253 miliar Naik menjadi 359 miliar di kuartal 2 2023 Jadi teman-teman yang sudah punya di harga bawah silahkan di hold aja Untuk SGERnya ya Untuk saham SGERnya di hold aja Tapi buat teman-teman yang baru mau masuk di saham SGER Saya rasa jangan terlalu gegabah ya Karena ini sudah naik tinggi Jadi ada potensi dia untuk dibanting atau diguyur gitu guys ya Oleh pengendalinya seperti itu Tapi kalau misalnya teman-teman nekat Ya itu terserah teman-teman Jadi disclaimer on Ini bukan ajakan jual beli saham ya Keputusan jual beli saham Tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing Sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia Oke guys Mungkin cukup sekian ya guys ya Di video kali ini Untuk informasi yang kita sampaikan Semoga bermanfaat buat teman-teman Untuk trading maupun investing Oke guys Thank you for watching See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh